Intro Shalom Selamat pagi Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat bergabung di kebaktian sekolah minggu online Dan bina warga, kelas besar dan pra-remaja Apa kabar hari ini? Semoga kabar adik-adik selalu penuh dengan damai sejahtera Seperti Kak Lina pagi hari ini yang menjadi liturgos Dan Kak Lina juga mengajak teman yaitu Kak Eta Saragi dari GKPS Cikoko Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yuk adik-adik dengan bangkit berdiri Bersama kita naikkan pujian Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Karena engkau lah Allah yang layak di pujian Sekala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak di pujian Kami mau dan serap Tinggikan namamu Haleluya Seraplah haleluya 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 Seraplah haleluya Seraplah haleluya Haleluya Selalu puji syukur Selalu puji syukur Hanya bagimu Tuhan Selalu puji syukur Sebab kau yang layak di pujian Selalu puji syukur Tembi mo desara Tinggikan namamu Haleluya Selaplah haleluya Selaplah haleluya Selaplah haleluya Haleluya Salafah, haleluiah, salafah, haleluiah, haleluiah Salafah, haleluiah, salafah, haleluiah, haleluiah Salafah, haleluiah, salafah, haleluiah, haleluiah Teman-teman, mari kita berdoa untuk kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini Mari kita berdoa Allah Bapak yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga Terima kasih atas berkatmu Sampai pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu Walaupun masih online Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Semoga dapat memuliakan namamu saja Tuhan Hanya di dalam nama anak Bapak Putra Ruh Kudus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita punya banyak teman Kita juga mungkin punya beberapa sahabat Tetapi Taukah adik-adik Bahwa ada satu Sobat yang setia Siapakah itu? Ya Tuhan Yesus Mari kita naikkan pujian Ada satu Sobat yang setia Bersama dengan pujian Bersama dengan pujian Ada satu Sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Ada satu Sobatku Yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Adik-adik Tiba bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Mempersiapkan hati dan pikiran kita Mari kita menaikkan ujian firmanmu Pirmanmu pelita bagi kakiku bersama dengan Chelsea Situmoran Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Pirmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi kakiku Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku Tetap kau lah di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Terang bagi kakiku Selamatnya 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 Wow Wow Film manis Kita bagi kakiku Terang bagi jalanku 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 Firmanmu Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Halo adik-adik sekolah nunggu Bina warga Aku mulai dengan aku Hari ini kita mau dengar firman Tuhan Firman Tuhannya Dari kitab Yohanes Ayat 19 Sampai dengan ayat 23 Aku bacakan ya Adik-adik sudah siap Kitabnya kan Oke Ya adik-adik boleh mendengar Hidup perikob Yesus menampakkan diri Kepada murid-murid Ketika hari sudah Malam Pada hari pertama minggu itu Berkumpullah murid-murid Yesus Di suatu tempat Dengan pintu-pintu Yang terkunci Karena mereka takut Kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Dan berdiri Di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera Bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya Dan lambungnya Kepada mereka Murid-murid itu besuka kita Ketika mereka melihat Tuhan Maka Kata Yesus Sekali lagi Damai sejahtera Bagi kamu Sama seperti Bapak Mengutus aku Demikian juga Sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusin mereka Dan berkata Terimalah Rukudu Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya Diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang Tetap ada Dosanya tetap Ada Tentu Firman Tuhan hari ini Nah adik adik Kata mau tanya Akhir-akhir ini Berita apa ya Yang lagi viral ya Oh iya Harga minyak goreng Wah Mengukurin Jadi harga 50 ribu ya Kalau gak salah ya Gara-gara Gara-gara Bapak ibu ibu ya Jadi taunya minyak goreng Kalau Di anak-anak Apa ya Yang viral Hmm Mungkin film ya Film terbaru Dan Apa adik-adik yang suka Superhero Seperti itu ya Nah Pada saat Tuhan Yesus setelah Disalipkan Kita kan baru merayakan Apa kemarin Tanggal 17 April Kebangkitan Tuhan Yesus Nah Ini adalah gambar Tuhan Yesus disalip Ya adik-adik Jadi Sebelum Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus mengalami Apa adik-adik Disalip Ya Masa Romali Orang Yahudi Yang sudah sepatu pada itu Setelah Tuhan Yesus disalip Tuhan Yesus Dikuburkan Mati lalu di kubur Dalam 3 hari Tuhan Yesus Apa adik-adik Bangkit Nah Waktu Tuhan Yesus bangkit Ayo Yang payah tahu Yang pertama kali Melihat Tuhan Yesus Kuburnya kosong Kamu Wah Sayang tak Ya Kita dalam iman kita Kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit Nah Di zaman waktu Tuhan Yesus itu Pertama kali yang datang ke kubur Tuhan Yesus adalah orang perempuan Ya Maria Magdalena Ya Jadi dia Pagi-pagi mereka Mau lihat Tuhan Yesus Gitu Mau Mungkin mau Tabur juga Atau apa Gitu Yang masih ke kubur Ternyata Kubur Yesus Sudah Terbuka Kosong Nah Ya Tahu Kubur Kebuka Tuhan Yesus Gitu 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 Kerempuannya pada takut Betul-betul Tuhan Yesus berdiri Gitu Dan Tuhan Yesus kenal dengan Wale K.I. Dipanggil namanya Ia pun jadi takut Tapi senang Tuhan Yesusnya bangkit Gitu ya Akhirnya buru-buru Dia lari Tuhan Yesus bilang Terus sampaikan kepada murid-murid yang lain bahwasannya Tuhan sudah wangkit akhirnya dia lari buru-buru ayat kita hari ini mengatakan bagaimana pada malam hari murid-murid kan takut mereka takut kenapa? karena Tuhan itu sudah disalih takutnya nanti pengikut-pengikut itu sudah mau ditangkap sama bangsa Yahudi sehingga mereka berkunci-kunci rapat-rapat, kunci jendela rapat-rapat, karena mereka takut juga ditangkap, nanti dianiaya juga sama tentara bangsa Yahudi akhirnya mereka tutup rumahnya rapat-rapat, ternyata mereka sudah berkumpul, mungkin mereka sudah takutkan, ini gimana selanjutnya kita nih sudah mati tapi katanya sudah bangkit gimana nanti kita cantik enggak ya nah akhirnya Tuhan Yesus nampakkan diri pada murid-muridnya itu memuncul di tengah-tengah nah akhirnya mereka apa tadi firman Tuhan bilang dan yang sejahtera lagi kamu Tuhan tentukan tangannya yang batu lambungnya dikutup bahwa dia itu adalah Tuhan Yesus yang dikutup Tuhan Yesus akhirnya mereka diberi roh kudus nah firman Tuhannya tadi di ayat yang ke-22 ya 21 dan 22 tadi dibilang kalau hanya murid-murid akan menerima roh kudus nah ini firman Tuhan bilang apa mereka diberi roh kudus diberi kuasa kita berkata demikian ia menghubungi mereka dan berkata terimalah roh kudus jika lo kau mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jika lo kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosanya tetap ada jadi kita sudah diberi roh kudus jika kita mau mengampuni orang itu akan diampuni tapi jika kita mau bilang tidak diampuni karena itu akan berkata juga jadi itu kita tidak boleh bendang kita harus selalu mengampuni ayat hafalan kita ada di kisah parah 24 ayat 33 dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaktian tentang kembangkutan Tuhan itu ya nah artinya setiap murid Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa untuk menyaksikan tentang kembangkutan Tuhan Yesus nah dikati juga diberi kuasa diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menceritakan tentang pesaksian Tuhan Yesus bangkit jadi ada dicerita sama papa papa adik om santu Tuhan Yesus sudah bangkit kita harus bersyukur hidup dalam sukses jangan lupa beri kesaksian kepada semua teman-teman adik-adik orang tua saudara bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit ya om selamat hari minggu shalom selamat pagi adik-adik semua hari ini karebeka akan menemani adik-adik untuk membuat libon dengan judul bersama Tuhan menghadapi ketakutan pertama adik-adik pilih foto yang akan dimasukkan ke dalam framenya dengan cara klik pilih foto lalu pilih salah satu foto klik selesai lalu adik-adik dapat mengatur ukuran dan posisi fotonya setelah diatur adik-adik klik selanjutnya klik unduh klik selesai twibon pun berhasil di download adik-adik dapat membagikan hasil twibon tersebut ya agar dapat mencoba twibonnya kakak men-share QR code yang dapat adik-adik scan ya selamat mencoba adik-adik sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik berkat Tuhan tidak pernah dapat kita hitung karena berkat itu adalah hal yang luar biasa yang kita dapat dan saat ini sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan kita akan mengumpulkan persembahan syukur persembahan syukur bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop seperti kakak punya atau amplop putih titipkan pada mama atau papa untuk disampaikan ke pihak gereja atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian tabur waktu pagi tabur waktu pagi tabur bening kasih tabur siang hari terus sampai senjar nantikan tuayan waktu musim panen kita kita akan bersuka bawa berkas masuk lengbunya kita akan bersuka bawa berkas bawa berkas masuk kelumbunya kita akan bersuka bawa berkas Diterik sang surya, digod bayang awan Kita pun menabur yang bekerja Nanti panen tiba, tugas akan usai Kita kan bersuka bawa berkasnya Bawa berkasnya, masuk lombongnya Kita kan bersuka bawa berkasnya Bawa berkasnya, masuk lombongnya Kita kan bersuka bawa berkasnya Manju walau suka, tabur bagi Tuhan Biar jiwa raga, susah dan seru Sampai akhir nanti kita disambutnya Kita kan bersuka bawa berkasnya Bawa berkasnya, masuk lombongnya Kita kan bersuka bawa berkasnya Bawa berkasnya, masuk lombongnya Kita kan bersuka bawa berkasnya Mari adik-adik kita bawa persembahan kita Di dalam doa dan kita menaikkan doa syafaat Bapak kami berterima kasih Untuk kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini Terima kasih kalau kami boleh mengumpulkan Persembahan bagi Tuhan Kiranya Tuhan berkenan Saat ini kami menaikkan syafaat kami Kami berdoa untuk sekolah minggu Untuk tim dari bina warga Kahendra dengan seluruh tim Dan guru sekolah minggu yang melayani setiap minggu Kiranya Tuhan berkati Supaya terus memberikan ide-ide yang kreatif Agar kami terus boleh bertumbuh di dalam iman Kami juga berdoa Tuhan Untuk sekolah kami yang sudah mulai berjalan dengan baik Kiranya kondisi pandemi COVID-19 ini Berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik Sehingga kami boleh sekolah dengan nyaman Tuhan kami juga mengucap syukur untuk keluarga Yang Tuhan berikan bagi kami Kiranya selalu ada cinta kasih Damai sejahtera di dalam keluarga kami Kami juga berdoa untuk gereja kami Supaya para pemimpin gereja kami Memiliki keputusan-keputusan yang baik Sehingga akhirnya kebaktian sekolah minggu Boleh dibuka lagi di setiap gereja Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan juga berkati Supaya bangsa dan negara kami Terus boleh melaksanakan pembangunan dengan baik Menuju masyarakat yang sejahtera Aman, damai, dan tentram Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang beragama Muslim yang akan merayakan idul fitri Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita Bagi mereka semua di dalam merayakan idul fitri pada tahun ini Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Seperti tema pada pagi hari ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid Awalnya murid-murid takut, khawatir Tetapi dengan kehadiran Tuhan melalui kebangkitannya Dan penampakannya kepada murid-murid Tuhan Yesus memang bertahukan Damai sejahtera adalah roh kudus Tidak perlu ada ketakutan Tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada gelisah Karena ada Tuhan Yesus yang berserta dengan kita semua Demikian juga dengan adik-adik semuanya Mari adik-adik kita menutup kebaktian ini Dengan menaikan pujian Tuhan mengutus kita Tuhan mengutus kita ke dalam dunia Bawa pelita kepada yang gelap Meski dihina serta di landa duka Harus melayani dengan penuh Dengan senang, dengan senang Marilah kita melayani umatnya Dengan senang, dengan senang Berarti kita memuliakan namanya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia Bagi yang sakit dan tubuhnya lemah Meski dihina serta di landa duka Harus melayani dengan sepenuh Dengan senang, dengan senang Marilah kita melayani umatnya Dengan senang, dengan senang Berarti kita memuliakan namanya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia Untuk yang miskin dan lapar berkelu Meski dihina serta di landa duka Harus melayani dengan sepenuh Dengan senang, dengan senang Marilah kita melayani umatnya Dengan senang, dengan senang Berarti kita memuliakan namanya Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Akhirnya, selesai juga kebaktian sekolah minggu kita Tetapi, kasih Tuhan tidak pernah berakhir Dan, sebelum kita berpisah Akan mengingatkan lima protokol kesehatan Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jerak Menghindari kerumunan, menghindari mobilitas di luar rumah Apabila tidak perlu Tuhan Yesus mengasihi kita semua Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!